Mendekati hari pemilu 14 Februari mendatang, berbagai upaya dilakukan oleh relawan pendukung seluruh capres untuk menarik hati calon pemilih. Salah satunya yang dilakukan oleh kelompok relawan pengusaha muda nasional Prabowo Gibran Jember, membagikan ratusan nasi kotak, susu, dan pernak pernik gratis di pasar tradisional Tanjung Jember. Tak hanya bagi-bagi, para relawan juga menyerap aspirasi para pedagang. Kedatangan kelompok relawan pengusaha muda nasional atau Repnas Prabowo Gibran Jember disambut antusias oleh para pedagang dan pengunjung pasar tradisional Tanjung di Jalan Soman Hudi, Kecematan Kaluwates, Jumat Siang. Warga sekitar tampak berkerungun dan berebut untuk mendapatkan pernak pernik berupa kaos, kalender, dan stiker bergambar pasangan capres-cawapres nomor uru 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang dibagikan oleh para relawan. Selain pernak pernik, kelompok Repnas Prabowo Gibran juga membagikan nasi kotak, serta susu gratis kepada pedagang dan pengunjung pasar, serta para abang becak di kawasan setempat. Fandi Siti Alaksana, Ketua Repnas Prabowo Gibran Jember mengatakan, aksi bagi-bagi ini sejalan dengan program yang dicanangkan oleh Paslon Capres-Cawapres nomor uru 2, yakni pemenuhan gizi bagi masyarakat. Kita hari ini bakal ngadain acara bagi-bagi makan siang gratis dan susu gratis untuk para pedagang pasar yang ada di pasar lanjung. Yang dibagikan kita ada kurang lebih 200 pak dan gak juga makanan aja yang kita bagi, ada kalender, ada kaos, dan juga ada stiker. Sasarannya pedagang pasar karena kita mengikuti program dari Prabowo Gibran, mengusung para pedagang pasar yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sasaran kita di pasar Tanjung. Kenapa pasar Tanjung? Karena kan pasar Tanjung adalah pasar ikonik di kota Jember. Tak hanya aksi bagi-bagi, para relawan Repnas Prabowo Gibran juga menyerap aspirasi dari sejumlah pedagang di pasar tradisional Tanjung. Sejumlah aspirasi yang dihimpun antara lain kenaikan nilai retribusi pasar, hingga lonjakan harga bahan pokok dan sembako yang nantinya masukan tersebut akan diteruskan kepada paslannya bersangkutan. Tadi kita kan sudah keliling-keliling di pasar, jadi ada beberapa keluhan yang kita tampung dari aspirasi-aspirasi dari pedagang pasar. Yang pertama, adanya kenaikan harga retribusi ya di pedagang-pedagang pasar ya di lapak-lapaknya. Ada juga beberapa yang bilang harga-harga barang-barang itu, harga-harga komunitas itu ada naik dua kali lipat dan segala macamnya. Itu jadi ya ada beberapa yang lain juga akan kita tampung dan akan kita eskalasikan ke tingkat jatim dan tingkat nasional ya. Ya Alhamdulillah, dari apa namanya? Dari pagi-pagi dari Pak Prabowo Gibran ya. Saya sangat tenang juga Pak Prabowo Gibran ini. Ya Alhamdulillah, biar semua masyarakat di sini kan lihat Pak Prabowo, Pak Gibran ini misalnya, Presiden. Harapannya ya apa ya? Nah jangan apa namanya? Soalnya sukses lagi tuh, buat masyarakat menengah ke bawah itu mungkin ada dampaknya juga. Ya, saya buku 100% Pak Prabowo Gibran, oke. Warga berharap Presiden yang terpilih nantinya merupakan pilihan terbaik dan Piawai mengatasi berbagai persoalan di tengah masyarakat. Dari Kalu Atas, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV. Terima kasih telah menonton!